Sebagai follow up dari Divine Judgment nanti, Valentina sangat-sangat mumpuni harusnya Masih cukup kuat ya, so far ya, untuk DRM mid lane dan juga ada satu hero kuncian ya Untuk meng-cancel adanya reload manipulation kan memang harus dilutup dengan adanya Divine Judgment Maupun dari bloody hunt yang dimiliki oleh Franco Tapi, dua hero lagi yang akan dipik dari sisi SMG Mungkin boleh ngambil romernya juga gitu kan, biar gak di target band ketika masuk di fase yang kedua Atau hero-hero fleksibel juga bisa, sebenarnya Chow terhitung fleksibel Tapi karena sudah ada lapu-lapu, kemungkinan besar Chow-nya ini akan ada di posisi romer Romer, betul, ini sudah mengisi ya dua lane, mid lane dan juga XP lane dari sisi SMG Satu hero terakhir, nanti untuk Rarchu sebelum nge-ban lagi Sebenarnya kalau dia mau ngambil marksman-nya dulu atau gold laner-nya dulu bisa aja Jadi nanti bisa ngetarget langsung kan, di fase keduanya dia tutup hero-hero gold laner Atau jungle-nya pun masih masuk juga Boleh, atau mungkin mau ngamanin hero-nya Bangshin dulu ya, mungkin Beatrix Cloud Oh, enggak ternyata ya Jungle Jungle yang dipilih untuk diamankan duluan Di pick ketiga ini untuk ngambil core itu enak Karena selanjutnya kan nge-ban ya, jadi itu hero-hero yang ganggu bisa ditutupin Akhirnya kita tahu juga nih maksud dari ban Kufra di awalnya Karena ganggu banget, lihat, tiga hero yang diambil sama Rarchu Ini tiga-tiganya bisa dash, bisa jump, jadi bakal ter-cancel sama Kufra Yes, udah paket lengkap ya untuk dari Rarchu sendiri kali ini Satu hero yang akan coba untuk dibuang, mungkin mau mempersempit ke arah gold laner ya Tapi kedua belah tim ini sama-sama belum terlihat nih gold laner Walaupun memang pilihan gold laner itu so far masih cukup banyak option ya Iya, untuk sekarang ya, apalagi udah ada kaja nih, kalau dari pihak Rarchu Kayak kari pun masuk, kari kaja itu kombo yang dahsyat banget Atau dia mau ambil magical juga untuk gold laner nggak ada masalah Karena fisikalnya udah ditutup sama link Iya, tapi... Hellcard Untuk di patch baru memang Hellcard kayaknya lumayan cukup sering terlihat ya Iya, mungkin pada kangen kali ya Hellcard yang sempat di-ban lama banget itu Hellcard kena auto-ban ya, karena ada sedikit gangguan dari Hellcard-nya sekarang sudah lepas Dan karena udah lama hilang nih, pas muncul lagi rata-rata tuh orang masih belum sadar Damagenya tuh tinggi ternyata Dan ada Harith ditutup Sebenernya Harith ini juga bisa di-pick untuk ke arah gold laner juga ya Makanya gold laner magical damage mungkin diambil sama Rarchu Dengan kombinasi kajiannya ini jadi efektif Nah, makanya dari SMG ini udah langsung tutup mungkin ke arah magical lagi Nanti dua-duanya mungkin bisa jadi Apalagi sekarang untuk patch terbaru, magical itu enak banget Bisa ngandelin basic attack atau dengan item-item yang baru juga itu bisa dukung CC damage-nya lah Jadi bakal semakin lebih optimal lagi nantinya ya Satu hero terakhir yang akan dibuang oleh teman-teman dari Rarchu disana apakah... Jungle Jungle Okay Assassin jungle Dua assassin jungle ditutup oleh Rarchu Dia gak mau sampe match up terhadap assassin Mungkin jungle sustain kali ya Menjadi pilihan juga buat SMG nanti Menerotable juga bisa sih Tutup gold lan lagi gak sih kayaknya dari SMG Ya, marksman burst Matrix atau mungkin ke arah Kari juga Cloud bisa apalagi kita tahu pilotnya ini kan senior ya Dia pemain veteran juga yang pasti dari pool hero itu banyak Makanya ditaruhnya di fase kedua Betul Dan belum terlihat juga ya untuk pemilihannya Ya, masih disembunyikan Yang mungkin aja nanti kita dikagetin dengan hero apa gitu kan yang dimainkan di arah gold lane Yang tiap dari Rarchu yang udah kelihatan mid-nya, romernya dan juga junglenya Jadi XP-nya pun masih fleksibel Tapi Uranus juga masih cukup sustain setelah dia kan abis di buff juga kalau gak salah ya Semakin lebih tebal Uranus itu sekarang karena emblem mungkin ya Jadi sebelum emblem di revamp aja Dia ini udah ngeselin gitu loh Bedanya sekarang dia gak bisa setajir dulu Karena dulu kan pake emblemnya Frise ya Sekarang udah gak ada Frise Dia harus bisa farming dan cut lane Esmeralda kembali Di meta sekarang Esmeralda, Uranus atau Benedetta Sekarang udah mulai rame lagi dipake nih Dan juga ini hero-hero yang rotasinya cukup cepat ya Untuk bisa mirroring ke arah seorang pelaku juga Karena rotasi sangat diperlukan juga nantinya Dan dua hero terakhir nih untuk SMG Gold lane belum terlihat dan juga jungler Mungkin mau, ini kalau misalnya mau main hero-hero tebal semua Red lane bisa aja keluar sih Bisa-bisa, jungler jadi sustain Dan dari gold lane itu pure damage, underneath damage dan roger Karena sekarang untuk patch sekarang dari emblemnya Itu lebih banyak jungle yang keluar tuh mengandalkan basic attacknya Jadi kayak Link, roger, serta terakhir bro di pick Defensif melawan Link yang enak banget Atau nanti kalau ditempel Esmeralda juga dia bisa lari Jadi oke lah pick brodinya Oke Dan satu hero terakhir Ini carry oke sih Carry ya Carry cloud ya Carry setengahnya untuk nge-meltdown adanya lapu-lapu juga pasti Menarik banget nih Ini Esmeralda-nya XP lane harusnya ya Sebenernya kalau ditaruh di gold lane pun dia ngambil magical power bisa-bisa aja Tapi kayak kurang frontliner jatuhnya Jadi tergantung nih strategi dari RRQ Bersama dengan babang RRF ya yang membantu untuk drafting disana Gold laner Magical damage-nya udah ada tiga sih Kalau emang mau ambil MM lebih enak, lebih stabil lah Oke Kira-kira siapanya Freddy, Esmeralda gold lane harusnya Oke dia ngambil badan di depan Sempet beberapa kali gue liat juga Esmeralda dari gold lane Itu lumayan enak ya Karena sustain Dan dia punya damage nantinya Punya damage, punya escape mechanism juga Ya itu kayak paket lengkap sih Tebal juga Pergerakan cepat juga Tapi Ya ini dia ya di draft pick kita yang pertama Ini masih match pertama, game pertama juga tentunya Di best of this series Kira-kira siapa nanti yang akan lolos ke babak selanjutnya Dan tentu jangan luput untuk kalian Mesupport lah seluruh tim yang bermain khususnya untuk RRQ sendiri Bener nih Para pendukung RRQ boleh dong di kolom komentar kita Diprediksi dulu skornya dengan hashtag-hashtagnya juga boleh Atau kalau mungkin kalian yang bukan pendukung tim RRQ Tapi karena ini adalah tim Indonesia gitu kan Boleh lah kalian bantu dulu supportnya gitu kan Ini kan tim Indonesia berhadapan dengan tim di luar Indonesia Jadi ya gak ada salahnya kok kalian kasih dukungan ke tim Indonesia Betul Walaupun mungkin kalian misalnya Ngefans sama tim lain Misalkan EVOS gitu ya Tapi EVOS kan udah amanin satu slot Makanya Nah sekarang tuh kalian bersatu dulu Bersatu dulu Kalian dukung dulu tim Indonesia yang sedang bertanding Pastinya karena Sebentar lagi juga kita akan masuk juga nih tentunya Kedalam ini game kita di game kita yang pertama Antara tim SMG melawan RRQ So ini dia Wah ini menarik banget ya dengan Roger Jungle Sebenernya farming speednya lumayan cepet Tapi dari sisi lain Cipui juga udah ganggu Dan ini lumayan bahaya Retrinya kepancing Terpaksa ya Karena memang Ring of Punishmentnya itu Lumayan cukup ngeganggu sih Dia bisa ngebuka Ovation juga ya Karena remputan Dan apalagi dengan menambahkan juga Ada Lifesteal yang dia keluarkan disitu Belum lagi cukup sakit juga Damage yang diterima Lumayan Lumayan lah untuk awal-awal Kikis darah dari Jungle Tapi kalau dilihat dari posisi Miko Dia udah mulai nge-screening Dia udah mulai ditempelin Agar Cipuinya nih gak Gak bebas gitu loh Gak bebas untuk jalan kemana pun yang dia mau Betul Tapi ya Kita masih ada sedikit Technical issue yang terjadi ya Mungkin kita masih bakal mencari nanti Supaya Game nya jauh lebih Aman ya Nyaman juga Karena memang penentu gak sih ini Iya ini elimination match kawan-kawan Jadi pastinya kedua tim ini harus Harus bermain dengan kondisi yang nyaman untuk mereka ya Jadi harap sabar dulu teman-teman Sabar Apalagi yang gak bisa loos dari sini juga Gak cukup sampai disitu Masih harus bertanding lagi Udah di depannya tuh udah banyak yang nungguin gitu kan Dari masing-masing grupnya Jadi mereka harus bermain secara maksimal Jangan sampai nanti ada problem dari Mungkin dari koneksi Mungkin dari device nya Jadi ditunggu dulu sampai aman Betul Supaya bisa lebih maksimal lagi nanti dalam bermain Karena biasanya kalau gangguan-gangguan kayak gini kan Bakal berpengaruh banget ya Misalnya kayak teamfight di area Lord Pit Maupun Turtle gitu Jadi gak kepencet tuh retri nya itu bakal berpengaruh banget Wah itu teman saya banyaknya kayak gitu kak Tapi sebenarnya bukan gak kepencet Emang kepencet cuma salah Nah dia bilang ya aduh gak kepencet Nah itu banyak tuh Biasanya alesannya nih nge-lag Ngeselin banget Aduh nge-lag Makanya sekarang tuh Kalau kalian lihat Mobile Legends Ketika kalian pencet ping nya Itu langsung kelihatan Atau Kalian tau lah komen yang Unstable Network ya Itu kelihatan ping nya kawan-kawan Karena mungkin Banyak pembohong-pembohong yang bilang nge-lag gitu kan Ternyata gak nge-lag emang alesannya doang Itu sebenarnya untuk menyelamatkan harga diri ya Karena kalau misalnya bawa retribution tuh kayak Bawa ini loh Nama keluarga ya Berat banget bebannya Itu bawa nama keluarga Serius deh Salah aja nih Kayak apa yang udah kalian takutkan dari awal Mau kalian udah Banyak nge-kill kek apa kek Pasti akhirnya Ya bener Red remiss sekali aja tuh pasti Udah penuh lah itu Kadang kalau gak dipapain Kalian jangan berpikir Gak diomelin gitu kan Dia tuh diomelin Cuma kalimat dia kena sensor Jadi gak keluar Ya sekarang kayaknya patch yang terbaru nih Jauh lebih Apa ya Dibilang kurang leluasa dalam ngetik juga kan Memang sebenarnya kita memang Behavior itu memang untuk diri lo sendiri gitu kan Jadinya Tapi setiap pada ketikan-ketikan udah gak keluar tuh Udah banyak notif Notif Makanya Karena kalau red remiss Terus kalian ngerasa Oh pada temen-temen gue diem aja Itu gak diem Temen-temen percaya sama gue Udah ngetik Cuma dia kena mute Itu dia Dia udah ngetik Udah marah-marah Tapi dia kena sensor Jadi gak keluar kawan ya Udah mana panjang banget ngetiknya ya Iya iya Biasanya kalau temen saya tuh langsung di mute Langsung di mute semua Pokoknya kalau metri Teg gagal Langsung buka scoreboard Mute semua Karena dia udah tau Itu yang keluar tuh akan kata-kata gak enak lah pokoknya Tapi Ya semua aja Toxic Behavior ini Tidak terjadi di circle kalian Iya iya Semoga circle kalian Semoga temen-temen tokrongan Warkop kalian aman-aman ya Iya Kalau retri yang gak kena Aduh gak apa-apa kita coba lagi nanti Atau misalnya dia tau retri-nya busuk gitu Dia bilang Aduh mohon maaf Tadi meleset gitu Oh iya iya Terus temen-temennya Gak apa-apa kok Iya kita support nanti Kayaknya Kayaknya gak ada sih Gak jujur Sebelumnya Pernah Biasanya tuh kayak orang-orang yang dari Daerah-daerah gitu Iya 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 Maaf ya kak Ini apa Tadi gak kepencet Lebih banyak begitu Daripada berbohong nge-lag gitu kan Serius Terus sekarang kalau bohong nge-lag unstable network Kelihatan pingnya Karena saya kemarin coba Saya main chat Aduh gak dapet lagi kan Biasanya kan Kalau gak dapet biasa unstable network kan Eh keliatan pingnya Eh pingnya kecil gitu kan Gak bisa gocek ya Iya ketahuan Aduh ini pasti chipsetnya belum pake snapdragon sih Iya sih kayaknya Makanya nge-lag ya Nge-lag makanya Kalau udah chipsetnya udah bagus Device-nya bagus Seharusnya udah gak ada alasan lagi Iya betul Apalagi kan abis update juga ya Itu Harusnya iya Setiap ada pembaharuan tuh Akan ada sesuatu yang baru pastinya Dan sepertinya gamenya sudah siap Kawan-kawan Kita akan kembali masuk lagi Di dalam game kita Masih di menit pertama Dan udah ada invasi nampaknya Dari Versik Ini dia Permainan menggunakan assassin Pasti bakalan Cukup rusuh ya Tapi Dengan SP yang sudah Cukup banyak terkikis ya Dari serang Versik Lebih milih untuk mundur aja Daripada riskan nantinya Oke Esmeralda gold lane ya Catat kawan-kawan Esmeralda gold lane Bisa nge zoning bro Dilihat darah dari sasanya Udah low banget Ya Ini bisa jadi strategi baru juga tentunya Yang bisa kalian terapkan Nanti direngket Asalkan Bisa makanya Jangan cuma ngikutin-ngikutin doang Gitu ya Paling gak main berlima lah teman-teman Soalnya saya sekarang lagi main solo mulu ya Jadi Kalau main sendiri juga Tiba-tiba Esmeralda gold lane Dan Ternyata gak capable kan Jadi gak enak gitu ya Buat teman-teman yang lainnya Memang kan butuh kepercayaan Dari kawan-kawan Ini kadang-kadang udah nge-pick Esmeralda gold lane Udah langsung disumpah serapah pak Sebelum game yang mulai Belum juga langsung ditabrak lagi pick marksman kan Iya Tapi udah sudah adanya satu buah Ini sih ya sih Ke arah tartul yang pertama tentunya Setup position sudah mulai terlihat juga Dari masing-masing player Tapi Kayaknya bakalan coba untuk Di reset aja ya Karena memang posisi dari versi juga Masih di area purple buffnya nih Karena kedua junglenya Menurut gue Lumayan membutuhkan buffnya Depend on buff banget Tapi ternyata udah di set up nih Sama RRQ Dan udah ditarik ke bagian belakang Cukup rapih memang Dari bagian depan Flicker digunakan Bahkan dengan Dwarf dragon stun Menjadi follow up Satu kill yang bisa didapatkan Sebagai first blood versi Akhirnya melepas dari turtle Real work manipulation Tempest of blood Dan retribution Masih bisa diamankan oleh RRQ Namun kali ini korban Terjadi lagi subway Harus hilang bersama dengan banana Wow Ini trading yang cukup On point ya Bisa dibilang ya Oke temen-temen dari RRQ Kekurangan dua player Atau kehilangan dua nyawa Tapi Dengan ada satu turtle buff Ditukarkan dengan satu nyawa Dari area corenya Subway yang harus dihilangkan Itu masih Untung lah ya Belum lagi Turtle juga tadi kan Didapetin sama RRQ ya Dia dapetin XP sharing Dan gold sharing juga Dengan subway yang tumbang Di posisi yang tadi Udah ngambil purple buff Dia harus kehilangan purple buff Dengan waktu yang lumayan lama Sampai nanti Purple buffnya spawn lagi Betul Dan yes Kita bakal melihat juga disini ya Rotasi yang dilakukan Dari serang player 6 ini Cukup cepat juga tentu Tapi Rame banget nih Di area river ya Tapi Masih akan coba untuk tahan aja Karena memang belum adanya lagi Di way of dragon Masih cooldown Sementara Sasa masih agak lumayan cukup Sementara Sasa masih agak lumayan cukup Tertekan ya Dengan adanya presence yang diberikan oleh seorang Bang Sin Belum lagi Rotasi dari RRQ juga udah mulai mengarah-arah gold lane nih Tanpa ada rotasi dari RRQ aja Sasa udah bener-bener ke pressure Darahnya selalu di bawah setengah Miko coba untuk nahan minionnya Karena ini bakal rugi banget ketika Dari katapult yang bawa goldnya bisa di clear Gak didapetin goldnya sama Brody Bakal ketinggalan lumayan jauh Apalagi ini udah ketinggalan satu level ya Sasa masih level 5 sementara Bang Sin dia level 6 Jadi ini bakal semakin berbahaya lagi Tapi si Halbert Dibikin pernah Mau gak mau sih Mau gak mau ya Terpaksa sampai harus mengeluarkan si Halbert Tapi lihat Ada satu inisian yang sudah langsung dikeluarkan Begitu aja Divine Judgment Berhasil didapatkan seorang Sasa Sementara waktu ini Ini satu pergerakan yang cepat banget sih Dari teman-teman RRQ Masalahnya si Halbert first item Ya ini situasional item ya kawan-kawan ya Jadi gak selamanya bisa Wah diinversi Galak banget Dia berani banget untuk invent jungle Dan di arah mid lane Lapu-lapu yang hadir langsung ditendang Dengan 2F Dragon Curian dari Clay Sementara kita balik lagi ke si Halbert nih Mungkin untuk landingnya Karena lawan Esmeralda Cocok banget lah si Halbert Tapi kalau dilihat dari hero-nya Brody Dia kehilangan burst damage jatuhnya kak Kurang sih Tapi itu memang kayak harga yang mahal ya Mungkin untuk bisa setidaknya Lebih sustain kali ya Untuk melawan adanya seorang Esmeralda Tapi sudah kita melihat juga disini Adanya satu pergerakan lagi Ke arah turtle yang kedua tentunya Dimana satu position dari teman-teman Araki Menutup angle view dari teman-teman dari SMG Tapi ternyata masih cukup on point Dengan ada satu buah retribution dan juga Ada Temples of Light Namun disini belakang mau pergi kemana Sampai berhasil di pick up lagi dan lagi Clay Looking for more Tapi dengan ada satu buah imitasi Ke arah Bravest Fighter tadi Dari seorang Clay ya Berhasil melamatkan nyawanya Iya dia mencari posisi aja Dan ini keuntungan untuk Araki yang lumayan banyak Karena dia dapetin turtle Dengan retribution versik tadi Dapetin kill juga lumayan Satu so dari item buildnya Dreadnought armor nih Untuk dari Fredrin dan juga Kaja Karena memang ini frontliner hitungannya Sementara untuk Esmeralda Godland Dengan item baru ya teman-teman Starleon Starleon side ini berfungsi banget untuk Esmeralda Apakah sudah tidak diperlukan lagi Dengan ada incat totalisman Atau tadi sih kayaknya masih on progress ya Ya sebenarnya harusnya Enggak usah ya Karena cooldownnya udah ada Mana regennya udah ada Dan dia juga pake impurage Yang nanti bisa nambahin mana-nya lagi Harusnya udah bisa ke damage Atau sustain item lainnya Oke apalagi gak face to face sama Lapo-Lapo Jadi Dominance S bukan jadi harga pertama Tapi nampaknya disini Terima kasih sudah langsung akan di pop up Lihat dua buah pick point Yang berhasil diamankan oleh teman-teman Dari Arakio disini Bahkan menumbangkan Lucky 4 More Di sisi belakang Seorang smooth Dia mau pergi kemana pak Sakit banget damage-nya Masih akan coba untuk lanjutkan lagi aja Tentunya disini Adanya satu buah Falling Starleon Konekaran satu player Dan satu orang terakhir Di sisi tengah Berhasil dikantongi oleh Bangshin Disini cukup cepat pergerakan Dilakukan oleh teman-teman dari Arakio Menumbangkan 4 player sekaligus Sasa Aha Salah pergerakan nampaknya Rotasi backup Yang niatnya itu dilakukan oleh Sasa Malah berujung blunder lagi Memberikan satu kill Kepada Arakio yang lagi unggul Dan Falling Star Moon Buset Bangshin Sabar Dan akhirnya Dia harus nahan damage Yang cukup banyak Untungnya gak tumbang tadi Gak ada efek sisi lagi Yes Masih cukup sustain ya Dengan adanya Esmeralda Dari Goldlin gitu Iya Kalau ngeliat scene main tuh Kadang saya Saya yang deg-degan gitu kan Gimana teman-teman ya Rasanya gimana Seperti sama Bangshin Oke Tapi mungkin ya itu dia Kepercayaan ya Ini udah gue pasti percaya Teman-teman gue bisa ngecover gitu ya Tapi Liat disini Sudah mulai jauh banget Gap point yang dikumpulkan oleh Teman-teman dari Arakio ini 22 ribu Berbanding dengan 17 ribu Wah 5 ribu sih 5 ribu gede banget sih Iya menitnya baru menit 7 Masalahnya kak Ini Perbedaan yang jauh banget Bahkan turtle ke 3 Udah di set up lagi nih Sama teman-teman dari Arakio Walaupun Versiknya masih Ngambil buff dulu Betul Tapi di Battle Lane kali ini Nampaknya ada satu buah gengking Yang terjadi ke arah Bangshin Gak bisa pergi kemana-mana Ini harganya mahal banget sih 4 resource Dikeluarkan hanya untuk Ngekill seorang Ismeralda aja Oke mungkin mereka bisa dapetin Satu buah alter turret ya Tapi akan ditukarkan dengan Adanya lagi dan lagi Turtle ke 3 Untuk seorang Versik Iya intinya mereka komit Dari SMG dia komit banget Mereka tau Dia gak bisa fight di arah turtle Mereka harus Ngambil leaning jauh Dan Pas juga ketemu Bangshin gitu kan Langsung di all in Dia dapetin turret juga Untuk sekarang sebenarnya Apa yang dilakukan oleh SMG Malah terbilang untung Lihat dari goldnya mengejar Dari yang ketinggalan 5 ribu Jadi 4 ribu Hmm lumayan lah ya Digit-digit bisa keep up ya Tapi Setelah posisi disini Sudah mulai terlihat juga ya Dari teman-teman RRQ Apakah akan terjadi kerusuhan lagi Di area parko Karena Ini udah mulai ketinggalan jauh sih Dari Savoy masih level 10 Sementara dari Versik Sudah level 12 ya Hmm ya ya Menarik banget Versiknya juga asasin Tapi galak banget ya Dia udah punya item juga Dia berani rotasi Berani buka Cipui juga selalu ready Jadi siap pick off Hmm Sudah mulai terlihat juga disini Dengan L1 buahnya Ultimate Repression Di pop up gitu aja Dwew Dragon dibuka Tempah Soblek ke arah belakang Mau pergi kemana Nampaknya dari Savoy Gak bisa selamat lagi 2 nyawa Berasal di kantongi Sasa pun Harus menyusul kematian dari Savoy Ditambah lagi dengan adek Permainan objektif Yang gak dimainkan oleh teman-teman DRQ Mendapatkan inner target Di lini atas Bakal midnya juga mau dipaksa Menyisahkan 2 member Untuk melakukan defense Harusnya gak bisa Dan yes Outer targetnya Dari mid lane bisa dihancurin Dan otomatis Purple buff Orange buffnya mulai terbuka juga Untuk diinvasi Sementara dari segi item Ternyata dari Valentina Clay Bermain dengan Enchanted Talisman Ada burst damage juga Dari Lightning Trenchion Ini menutup cooldownnya Serta ada burst damage Jadi lumayan banget Sementara kalau dilihat Dari comparison terhadap mid lane Stormy Ice Queen 1 Menjadi item pertama Yang artinya Utility dari Yifnya juga Udah mulai terasa nih Ya lumayan lah Untuk adanya efek-efek slow Apaligian Void Crystal ya Untuk bisa menghambat pergerakan Dari teman-teman Ararchio sendiri Taf lihat Pergerakan dari Versic disini Bener-bener bermain Cukup agresif Dengan ada Tempah Sobleady Pop up Bravest Fighter Connect disana Tapi Versic Masih bisa selamat Dengan ada backup-an Dari Cipui dan juga Clay Flickernya kebuang Dari Smooth Namun sepertinya belum selesai Masuk Bang Sin Kali ini dengan Falling Star Di bagian belakang Real World Manipulation Defensive juga dipop Untuk memukul mundur Namun saya ngedamage Yang diterima oleh Smooth Terlalu besar Harus tumbang juga Kehilangan satu member Sementara di arah mid lane Versic Bisa dapetin satu buah inner tarot Wah ini pengalian yang cukup baik ya Satu nyawa Ditambah lagi dengan inner tarot Yang berhasil mereka kantongi Ararchio Semakin mendominasi ya Di game pertama kali ini Bahkan mungkin mencoba untuk Menginvasi atau inisiasi Yang akan mencoba untuk dibuka Ke arah Lord yang pertama Karena Teman-teman dari SMG sih Bakalan berfokus untuk Ngedefenser lebih dahulu ya Iya ya dan ini Wah dilihat dari permainan Ararchio yang sekarang Beda banget loh Sama yang kemarin Apa ini Ini hari kebangkitan Sang Raja mungkin ya Hari Long weekend juga lagi ya Iya kebangkitan Sang Raja Beda banget Yang kemarin Mereka seperti Kayak masih belum dapetin Kemistri mungkin Masih bingung satu sama lain Dan dengan line up Yang berbeda juga Mereka bisa Unggulin game ini 9000 net worth loh Di menit yang ke 10 Ditambah lagi Dengan permainan-permain Objektif ya Tiga lane mereka berhasil Kantongi juga Bahkan sekarang Hanya misalkan Best target aja Dari ketiga lane nya Ditambah dengan adanya Lord juga yang sudah Mereka kantongi Bakal semakin kuat lagi nih Pergerakan yang dilakukan Oleh teman-teman dari Ararchio Walaupun mungkin memang Dari SMG yang punya High ground nya kuat ya Dengan adanya Esmeral Eh Esmeral dari Yif Harusnya Lord ini bukan jadi Hambatan sih Apalagi ada Chow juga Yang kalau memang Salah-salah gerak Bisa dipunish gitu kan Dengan Dwarf Dragon nya Udah gitu Jungle nya juga Roger yang punya High mobility juga Gak gampang lah Buat di incer Sementara juga Versic mungkin Memang bisa nabrak Ke bagian belakang Tapi harus hati-hati juga nih Damage output dari Brody Ini harus diperhitungkan Mulai sekarang Walaupun memang disini Brody nya agak sikit Kewalahan juga ya Tapi lihat dengan adanya Satu Buah Lord kali ini Bravest Factor Udah mulai bakal coba Di pop-up Dengan adanya satu Buah Dwarf Dragon Di sana ternyata Masih belum cukup damage Yang di keluar ke Versic nya Ternyata Berhasil terculik Tapi looking for more kill Dari arah sini Smooth nya terpaksa Terus membuka adanya satu buah flicker Untuk menyelamatkan nyawanya Dan Lord nya Masih akan coba untuk defense Terlebih dahulu Ini teman-teman dari SMG Juga gak mau terlalu greedy ya Oke mereka udah bisa dapetin Versic karena Belum terpikap pesan sekali Enough gitu Jadi mereka gak mau coba Untuk lanjut itu lagi Apalagi dengan banyaknya resource Yang dikeluarin Lihat ini udah Kayak abis semua flicker Gak ada Ultimate pun udah pada Dipakai semua Bener-bener Harus puas dengan Hanya mendapatkan Satu best turret Di bagian top lane Sebenernya udah enak ya Karena best turret di top lane Di Lord yang pertama Itu udah untung Hitungannya Versic sebagai Waduh ini rich guy ya Paling tajir 10.000 gold Dia farming Farming nya kencang banget Kencang banget Kencang banget Karena apalagi baru terpikap Pertama kali ya Tapi satu buah Pergerakan juga kali ini Nampaknya Sedang sin Cuma benar-benar Sedangkan berhasil Mempikap satu player Dua player Bahkan dari sisi SMG Di lini belakang Masih akan coba untuk Dikejar aja subway nya Masih akan coba untuk Pergi menjauh dari area Peperangan yang ada Namun ternyata WFD game dasar connect Di sisi lain Tapi sub-blade Connect ke arah dua player Sekaligus Dan ya hampir Coba untuk mendapatkan wipe out Apakah ini bakal menjadi Akhir perjalanan dari tim SMG Karena nampaknya smooth Masih akan coba untuk Melarikan diri Tapi best nya Bakal terbuka Dan ini dia Kemudian pertama Untuk RRQ Sang raja Yang telah bangkit Don't want gameplay Yang sangat mengerikan Esmeralda di gold lane Sin Mampu mendominasi Posisi dari Sasa Brody yang gak berkutik Sama sekali Bahkan Sampai di late game Brody nya tetap menjadi Makanan dari Sin Falling Star Moon Dengan Starium Side item yang Sangat berfungsi Ada cooldown Mana regen Ada damage juga Sangat-sangat cocok Dengan Esmeralda Dan inilah yang dibawakan Oleh RRQ Esmeralda gold lane Oh Ini Kayaknya abis ini Kita Langsung banyak keluar Esmeralda gold lane Makanya Masuk teman-teman Esmeralda gold lane Keren banget Bagus sih Wah dari patch terbaru Dia sangat-sangat cocok Tapi kalau bisa Paling gak trio lah bang Jangan diterapkan Kalau ke solo itu Jadi ajang uji coba sih Sebenernya Dan juga uji nyali Benar-benar Tapi ternyata Lihat dengan adanya bang Sin menggunakan Esmeralda juga Tapi Tidak lupa lah Dari kerjasama seluruh teman-teman juga ya Apalagi dengan versi yang Siapa yang menghentiin dia Karena kalau kita lihat Beberapa kali Dari seorang cow-nya Mau ngambil ke arah belakang Susah pak Di depan dihadang kaja Dihadang juga adanya Fredrin Benar-benar Karena Versi itu sebenernya ya Ditungguin aja dia akan maju Contoh di bagian top lane Ketika lagi push Dari dengan lord yang pertama Versi nya maju kan Nah itu ditungguin Dan akhirnya bisa di counter Yang jadi masalah Itu kalau versi nya maju duluan Kalau sin yang maju duluan Gimana cara lawan versi nya Karena kalau emang Buang source nya buat sin Ada purify Udah gitu Nanti ketika Udah debate skill nya Purify yang udah dipencet Anggeplah sin nya tumbang Versi masuk Bebas banget dong Jadi eksekutor doang Dia selesai Jadi kayak bingung juga Ini mau Ngelock arah siapa Gitu ya Agak sikit sulit Tapi ya mungkin Teman-teman dari SMG Nanti bisa melakukan evaluasi Lagi juga Karena base of three Tapi seenggaknya nih Ini wah Udah Angin segar ya Angin segar banget Satu poin pertama Kalau misalnya mereka Teman-teman dari arah Q Bisa ngemanin 2-0 Udah Langsung Beres Selanjutnya gitu kan Ya pastinya Kita bakalan Bakal semakin Keras lagi nih Dengan ada boostingan Kalau misalnya kita main game Tanpa ada boostingan Ngantuk-ngantuk ya Nah ini ada monster nih Unleash the beast Iya Kalau kemarin tuh Banyaknya pada niruin monster-monsteran Oh gitu Karena monsternya di Ini kan Ditunjukin gitu ya Jadi monster beneran Dan ini penting banget Buat kalian ya teman-teman Bisa membantu kalian Jadi lebih fresh gitu kan Betul Lebih powerful lagi Unleash the beast Waduh Kalian kalau cita-citanya Jadi manusia serigala Boleh ya Cobain Nah cocok nih buat Roger Roger cocok Dia belum minum kayaknya monster ya Tapi yaudah kita bakal sedikit Membahas lebih jauh lagi tentunya ya Tentu dengan Profesor KB yang sudah ready Kita bakal langsung stop aja KB silahkan Jangan kaget sama Banyaknya hero-hero Yang mungkin udah lama gak muncul Tapi muncul lagi di patch terbaru kali ini Anyway aku KB di analis segment Dan untuk saat ini memang Sekarang kita akan membicarakan Power hero di patch yang terbaru Patch terbaru kali ini tuh Bener-bener fleksibel banget Apalagi dengan kehadiran emblem terbaru juga Ya dimana setiap talentnya Itu memungkinkan kita untuk bermain Dengan kapasitas Yang akan disesuaikan dengan hero-nya Contohnya kayak tadi Sasa dengan Brody Dia membawakan letter ignition Karena memang kita tahu Ultimate dari Brody tuh kan burst damage Jadi kalau misalkan dia menimbulkan damage Lebih dari 7% Maximum HP Dia akan menimbulkan efek bakaran Dalam bentuk physical damage Dan gak kaget juga harusnya Kalau kita melihat lagi dan lagi Munculnya Gold laner non-marchman Yang digunakan oleh Bang Sin Esmeralda Terakhir kali kita melihat hal ini mungkin Ada di season yang ke-8 atau bahkan season yang ke-7 Kalau gak salah teman-teman Bang Sin juga pada saat itu Menggunakan Esmeralda gold lane Dan memang Seperti yang kita tahu Apalagi dengan tadi Dia menggunakan talent Impurage Yang menandakan bahwa Berarti ini Sebagai pengganti Dari mana regen Yang nantinya akan hilang Setiap kali Bang Sin mengeluarkan skill-skilnya Terus Kalau misalkan teman-teman bingung Kenapa haraki tidak menggunakan Marchman aja Padahal Marchman bagus banget di gold lane Ya kita Ambil Kesimpulannya Disini karena ada versi Dengan link Link ini kan damage per secondnya tinggi Attack speednya juga tinggi Jadi dialah Yang menjadi sosok Alternatif dari Marchman Makanya gold lanernya Menggunakan fighter Atau bahkan tank Yang sangat kuat sekali Seperti Esmeralda Dalam bentuk magical damage Yang nantinya juga akan Menimbulkan sebuah efek sustain Agar banana mungkin bisa follow up Clay juga bisa melakukan Deliver damage Dan chipui Yang tadi juga sempat Lumayan unik Dia menggunakan quantum charge Agar bisa Menyusul